Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rohli saudari wa yasirli amri walulungkodata milisani yafkahu kawli waja'ali wazirali kalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'an abihi wa biunglumihi wa amidana bi asraria Bismillahirrahmanirrahim wa manra'alan sopa wangra'akan impi yaman anahu ing satuhune man yo azinu iku azan ya man pibirin ing dalam jero sumur fa'inkan amang kalamuna ana ya man pibiladil kufri in dalam negara kakufuran dah amangkangan ngajak ya man anasa in manusia ilamin hajidin maring metode agama islam maring metode agama alhamdulillah kembali lagi dengan saya di channel hanif al muzaki yang menjelaskan tentang tafsir mimpi dan tafsir mimpi ini adalah episode yang keempat empat ya masih tentang azan dan komat nah sengaja saya bacakan semuanya ini takut ada diantara kalian yang mimpi azannya kayak gimana gitu ya tinggal cocokan sama kalian masing-masing nah kita langsung saja waman ro'ad barang siapa dan barang siapa yang bermimpi lanahu sesungguhnya dia dia azan yo azinu azan pi birin di dalam sumur barang siapa yang bermimpi azan di dalam sumur nah ini di tafsir di perinci fa'inkana pibiladil kufri apabila orang yang mimpi azan itu memang berada di negara yang mayoritasnya kufur kekapiran mayoritasnya agak kapir da'an nasa maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mengajak manusia ilamin hajidin kepada metode atau prosedur agama nah disini agamanya agama islam maksudnya ya jadi mimpi ini artinya bahwa si pemimpi ini akan mengajak ke jalan agama yang diridui oleh Allah dan mengajari metode-metode agama islam nah kalau sebaliknya gimana wa'inkana pibiladil muslimin apabila orang yang mimpi azan tadi ya yang di dalam sumur mimpi azannya memang itu mayoritasnya di negara muslim painahu jasusun maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menjadi penjaga sekuriti ya apa aja itu yang soal menjaga-jaga gitu apa aja itu sekuriti sapam hansib gitu jadi statusnya dia akan menjadi penjaga diangkat menjadi penjaga terkadang mimpi azan di dalam sumur itu menandakan sohibu bin atin benar-benar sohiba bin atin terkadang mimpi azan di dalam sumur itu menandakan bahwa dia dia melakukan hal-hal yang binah ya yang tidak diajarkan di dalam agama islam kemudian dia mengajak manusia agar melakukan yang bid'ah-bid'ah terus barang siapa yang bermimpi azan di atas lauteng ka'bah lauteng ka'bah genteng ka'bah ya di atas ka'bah maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan melakukan bid'ah atau dia memboyong mengajak kepada sahabat-sahabat nabi agar melakukan bid'ah ya sahabat nabi disini ya sahabat secara bukan secara ini ya bukan secara nasab ya bukan secara zaman tapi secara kelakuan yang kelakuan itu sesuai dengan ajaran Rasul mengikuti ajaran ajaran Rasul dia adalah sahabat Rasul jadi dia akan mengajak orang yang benar ada di ajaran Rasulullah diajak malah ke yang bid'ah gitu yang bukan diajarkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam terus dan barang siapa yang bermimpi azan sambil tidur miring adanya mimpi azannya sambil tidur miring maka mimpi tersebut menandakan kepada istrinya yang menggibah mengumpat manusia watuzihim dan istrinya itu menyakiti manusia bilisaniha dengan lisanya si istri pemimpi jadi kalau kita mimpi azan sambil tidur miring itu menandakan kepada istri kita yang akan menggibah ngomongin orang dan dan dia dan kemudian dia menyakiti orang itu dengan lisanya dan apabila mimpi ini bagi orang yang bujangan ya mimpi azan sambil tidur miring bagi bujangan itu tajawaja dia akan kawin dia akan menikah akan dapat istri gitu aja ya kalau perempuan yang masih gadis dia akan mendapatkan suami dan barang siapa yang bermimpi azan pisau kihi di dalam pasar di pasarnya si pemimpi maksudnya di pasarnya si pemimpi itu ya di tempat di toko di tempat toko pasar itu gitu ya di tokonya yang ada di pasar bahwa jasus sulus susi maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menjadi seorang penjaga dari kemalingan wal azanu fil azikoti wal aswaki dan mimpi azan di jalan yang sempit ya sempit jalannya jadi mimpi azan azannya di gang sempit wal aswaki dan di pasar ya dulu ya dulu itu menandakan ala hayatin akan mendapatkan kehidupan yang bagus wakil dan sebagian ulama ikut menafsirkan pak pak man ro'a anahu yu azinu pikopilatin barang siapa yang bermimpi azan pikopilah dikapilah ya sambil beriring-iringan pak inahu yutahamu fisir kotin maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan disangka atau dipitnah dituduh maling ya dituduh maling bukan ketahuan maling tapi dituduh maling padahal dia enggak ya wamanro'a anahu yu azinu pimakanin horobi pimakanin horobi umarin amrin barang siapa yang bermimpi azan di tempat peperangan umar oh bukan 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 umar bukan nama ini pimakanin horobin di tempat horob peperangan barang siapa yang bermimpi azan di tempat peperangan amaro mangka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan meramaikan memakmurkan wakas memakmur amaro maka dia akan makmur wakas surona sufihi dan banyak mak maka dia akan meramaikan memakmurkan memakmurkan tempat itu wakas surona sufihi dan banyak sekali orang-orang yang ikut kepada ajakan isi pemimpi wal azanu au rofa asauta bizikri lahi dalun dan mimpi azan itu atau dia mengangkat suara bizikri lahi dengan menyebut nama Allah jadi ini ada dua mimpi azan atau dia zikir kepada Allah dengan mengangkat suara keras dalun ala takorubi minal akabiri hususon mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mendekatkan diri minal akabir dari dari orang-orang besar oh mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mendekati orang-orang besar orang-orang yang bertitel berjabat 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 yang mempunyai titel adalah jabatan hususon secara khususnya ingka nabi sotin mulihin wahang sotana salahu khusus khususnya apabila dia memang di dalam mimpinya itu menggunakan suara yang manis wahang sotana sulahu dan manusia-manusia yang mendengarkan azan di dalam mimpinya itu si pemimpi sangat khusuk gitu ya mendengarkannya sangat husus maka itu menandakan bahwa dia bahwa dia itu bahwa dia akan didekati oleh orang-orang yang berjabat yang mempunyai titel bukan dia mendekati orang-orang yang berjabat tapi pejabat-pejabat orang-orang yang bertitel berpendidikan mendekati atis pemimpi adapun apabila dia bermimpi menggantikan kalimat azan atau dia azannya sambil bermain-main sambil bercanda atau dia sedang berjikir kepada Allah atau dia azan atau mimpi azan atau mimpi berjikir kepada Allah sambil terbuka auratnya dala dala ala istihra'i istih tari rodi'in wanakadin maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan melakukan hal yang tidak senonoh hal yang tidak senonoh wanakadin dan memaluka dan membuat resah masyarakat dan barang siapa yang bermimpi azan ala kaum mujut tam di apa namanya mimpi azan di depan kaum-kaum yang sedang kumpul di perkumpulan kaum jamaah maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mengajak kaum-kaum atau orang-orang ilah hakin kepada yang hak wahum zolimun tapi kaum itu adalah orang-orang yang dolim jadi diajaknya itu gak mau malah malah ngejek soalim jadi perkataan kaum itu orang-orang zolim diajaknya malah bilang soalim diajak yang benar malah bilang soalim boloon itu terus terkadang mimpi azan itu menandakan dia akan paham soal agama terkadang mimpi azan itu menandakan bahwa dia akan mengajak mendoakan ilah amrin kepada pemerintah atau aparatur pemerintah minkibali sultan dari arah-arah ya dari arah dari arah presiden seperti mendoakan RT RW gubernur bupati camat ke sana sampai ke presiden dan barang siapa yang bermimpi azan dan dia tapi dia tidak menjaga kalimat-kalimat takbir azan dan kalimat tahlil di dalam azannya jadi asal tidak menjaga huruf-hurufnya tidak sesuai dengan hak-hak huruf yang ada di kalimat azan maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan memusuhi memusuhi biaduihi pada musuhnya memusuhi memusuhi kepada musuhnya dan barang siapa yang bermimpi azan di langit jadi maksud di awang-awang mimpi azan di awang-awang di udara wakod ajabah nasu wakod ajabahunasu dan banyak manusia yang menjawab banyak manusia yang di bumi mendengarkan azannya si pemimpi di awang-awang atau di udara banyak yang menjawab menjawab azan biasa menjawab azan maka mimpi tersebut menandakan bahwa itu menunjukkan kepada seorang laki-laki ada seorang laki-laki yang mengajak manusia kepada kebagusan maka mengijabah itu manusia atau melakukan mengikuti apa yang diperintah oleh si laki-laki itu dari kebagusannya warubama haja terkadang warubama haja kulu manis tajaba terkadang ada dari salah satu orang atau manusia yang menjawab azannya si pemimpi itu ada yang melakukan haji dari orang-orang itu yang menjawab azan jadi kalau kita mimpi azan di udara terus ada orang-orang di bumi itu menjawab azan kita nah ada salah satu dari orang yang menjawab azan kita itu akan melakukan haji itu terkadang artinya kayak gitu ya terus al-azanu mimpi azan imro'at turujuli itu menandakan kepada istrinya si pemimpi awibnatuhu atau anak perempuannya si laki-laki itu painkan alahu salah satu azanin apabila kita bermimpi azan sampai tiga kali dalat ala an alahu imro'atan wabnataini maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mempunyai istri satu wabnataini dan dua anak perempuan oh jadi maksudnya oh gini kalau dia masih bujangan dia akan mendapatkan istri adanya mimpi azan tiga kali atau kalau dia sudah beristri dia akan dikaruniai oleh Allah dikaruniai dua anak perempuan painkan alahu arbau azan apabila dia bermimpi azan sampai empat kali dalat riyahu ala ihdahu selair ini maka mimpi tersebut menandakan kepada salah satu dua perkara ini jadi ada dua arti apabila kita bermimpi azan sampai empat kali menandakan ada dua arti arti yang pertama baik itu dia akan mempunyai empat istri atau mempunyai empat anak yang tidak punya ibu empat anak itu bukan anak yang tidak punya ibu empat perempuan itu jadi arti yang arti yang pertama dia akan mendapatkan empat per empat istri yang kedua mempunyai arti dia akan dikaruniai empat anak yang yang tidak mempunyai ibu empat anak itu oh maksudnya empat anak yatim kayaknya kayak gitu ini yatim si pemimpi si pemimpi akan menalak istrinya atau akan ada yang meninggal anak perempuannya si pemimpi itu apabila bermimpi azan satu kali maka tidak ada yang hidup tidak ada yang hidup seorang kerabat lahu kerabatnya itu si pemimpi tidak ada yang hidup berarti mati apabila bermimpi azan cuma separoh tidak sampai beres maka mimpi tersebut meladakan akan meninggal istrinya dan dia akan mengawini perempuan yang lain jadi sudah meninggal kawin lagi langsung tidak langsung ada jeda apabila bermimpi oh apabila bermimpi seakan-akan di dalam mimpinya itu kupingnya ada cincin cincin yang digantung kayak anting seakan-akan pi azan pi azanihi bukan kuping apabila kita bermimpi seakan-akan di dalam azanya kita di dalam azanya orang yang mimpi khutiman mu'alakon ada ujung ada ujungnya yang di yang dihubungkan misalnya gini la ilaha illallah muhammadu rasulullah ada ujungnya gitu ya pada makan azan sampai sampai la ilaha illallah doang ini media ada hubungannya ada terusannya la ilaha illallah muhammadu rasulullah nah kalau mimpi azanya seperti itu fa'inahu yujawiju ibnatahu rojulan maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menikahi anak perempuannya si pemimpi rojulan kepada seorang laki-laki patalidulahu ibnan maka melahirkanlah anak perempuannya si pemimpi itu dari laki-laki yang dia nikahi ya melahirkan seorang anak laki-laki wakilah dan sebagian ulama berkata menafsirkan mimpinya adinu adinu al azanu agama itu azan agama itu azan maksudnya azan itu menunjukkan kepada agamanya gitu ya apabila kita bermimpi seakan-akan itu orang hasa apa itu lupa hasa ya menggumpah memenuhi mengemasi memuati menuntut mengejalkan mengejalkan namun bahasa sundan mengejalkan di jejelan di asup ken tina dua adan dari dua adan jadi dia adan dua kali ada sesuatu yang yang campur kalimat-kalimat yang lain seperti apa ya udah pokoknya dua kali azan tapi ada kalimat-kalimat tambahan gitu ya diantara dua azan bisa yang ditambahi dengan suatu perkara kalimat yang lain lalat ruyahu ala kufri na'udzubillah maka mimpi tersebut mendandakan bahwa dia akan kufur dia akan kufur ya atau kafir ya dengan sebab murtad atau dia diajak masuk ke agama non muslim gitu di doktrin dengan iming-iming udahlah segitu dulu aja ya kita next nanti insyaallah yang ini untuk episode yang kelima kurang lebihnya mahu dimaaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati